Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat top just TV semuanya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu sahabat top just TV tamunya adalah sound bass V2 yang kerusakannya tidak bisa power on seperti itu ya kira-kira kerusakannya apa dan bagaimana cara reparnya nanti kita akan coba simak bersama-sama Oke nah sebelum kita masuk ke kondisi reparasi kita perlu membuka dulu disini cukup hanya menggunakan openg kecil dan skrupnya ataupun bautnya cuman empat nih sahabat top just TV jadi sangat mudah sekali dalam membukanya hanya empat saja Oke kita langsung lanjut kita bongkar apakah isi dalamannya bagus di sini PCB nya menurut saya cukup bagus namun mungkin kekurangannya ini cepat sekali terlepas untuk koneksi chargernya jadi perlu diperbaiki padahal ini kondisi mixernya ini lumayan baru Nah di sini bisa teman-teman lihat ada modul step up ataupun bos ya dari 5 volt ke mungkin 12 volt main dan juga 12 volt plus kemudian ada untuk pantemnya 24 volt di sini bisa teman-teman lihat disitu nah ada voltase modul yang tinggi juga ya dari lima volt dirubah ke voltase yang lebih tinggi menggunakan modul disini ya itu ada IC kemudian ada kumparan Nah itu untuk menaikkan tegangan Oke sebelum kita pasang kembali untuk konektornya kita perlu membersihkan dulu bagian ini ya menggunakan solder Nah cara saya membersihkan seperti ini ya sahabat objus TV jadi kita perlu pelan-pelan yang penting hasilnya bagus jangan lupa gunakan fluk ya sahabat objus TV seperti biasa kalau servis pakai fluk Oke dan juga untuk menjaga kesehatan jangan lupa pakai masker kalau punya apa alat hisap asap solder pakai ya karena berguna sekali untuk menjaga kesehatan paru-paru kita jadi teknisi harus memperhatikan kesehatan ya percuma ya kita bergelu di dunia servis tapi tidak memperhatikan kesehatan maka yang terjadi ya hasil ciri payah kita tidak akan sia-sia untuk pengobatan saja tabungan kita untuk pengobatan kita saja jadi risiko kerusakan paru-paru itu sangat tinggi ya untuk teknisi yang berhubungan dengan solder menyolder seperti itu sahabat objus TV tetap jaga kesehatan ya Oke itu pesan dari saya karena kesehatan sangat penting sekali Oke kita lanjutkan disini kita sudah menata kemudian kita solder pinggirnya terlebih dahulu setelah agak mengikat kita lanjutkan solder kakinya Oke kaki-kaki disitu ada kaki yang putus ya ada kaki jalur PCP yang putus kecil banget putus nanti kita akan sambung Nah kita tata dulu seperti ini Hai Oke bisa teman-teman lihat kita akan solder pin yang satunya kita akan solder pin yang satunya ya seperti ini santai saja pelan-pelan agar bisa menyatu dengan baik untuk PCP-nya Oke disini modulnya cukup kecil ya karena menggunakan komponen SMD semua jadi lebih hemat tempat tapi dalam servisnya itu merusak mata kalau menurut saya ya jadi harus bener-bener fokus seperti itu sahabat objus TV Oke kita kasih flux kemudian kita Resoldering seperti ini sahabat objus TV jangan terlalu cepat ataupun terlalu grusak-grusuh yang penting hasilnya bagus Nah cara saya menyuduh seperti ini kita sentuhkan gesek-gesekkan sedikit ya kalau pakai fluk itu bisa dengan cara seperti ini tapi kalau tidak pakai fluk nanti hasil tenolnya itu akan meluber ya kalau tidak bisa rapi tapi kalau menggunakan fluk walaupun disenggal-senggal seperti ini tetap hasilnya akan rapi sahabat objus TV Nah ini mungkin sangat berguna sekali ya bagi rekat-rekat semua yang mempunyai mixer mini mixer portable untuk kegiatan podcastnya yang rusak nah ini tutorial saya yang saya buatkan sangat sederhana sekali semoga bermanfaat nah bagi sahabat semua yang ingin dukung channel ini yang tetap mendukung channel ini saya doakan semoga rezekinya bertambah dan juga semakin menambah ilmu pengetahuan dari sahabat objus TV semuanya terima kasih yang sudah mendukung terima kasih sangat-sangat terima kasih Oke kita lanjut kembali setelah berhasil dipasang seperti biasa jangan lupa untuk membersihkan media atau beban PCB nya agar kelihatan rapi ya jangan sampai belepotan seperti itu nah sebenarnya kita dalam membersihkan perlu yang namanya thinner atau apalah yang penting bisa membersihkan PCB nya dari kotoran sisa-sisa solder ya sisa sisa fluke sisa solder ataupun sisa-sisa yang lain biar bersih kita perlu menggunakan thinner seharusnya tapi saya kebetulan thinner nya habis jadi pakai tisu saja nah ini sudah kinclong nah selanjutnya kita kita akan coba ukur untuk pimpinnya apakah nanti supply nya sudah bagus Hai teman-teman silahkan amati ya untuk Hai nah disini 12 volt ya plusnya kemudian minyak 11, berapa tuh 11, ya 42 voltnya ada ya mantap jadi ini sudah bisa di aplikasikan untuk mensupply mixernya ya pada dasarnya mixer mixer itu supply nya besar ya menek dan juga ada CT nya main dan juga plus seperti itu kemudian untuk pantemnya 48 volt atau 42 juga bisa disini saya pakai lem ya supaya tidak mudah terlepas kembali karena yang namanya konektor itu biasanya sangat riskan sekali untuk terlepas kita keringkan dulu dengan cara seperti ini nanti setelah dirasa lemnya kering kita akan pasang kiri saya kipas-kipas ya Oke saya rasa disini ini untuk lemnya atau lem bakarnya sudah cukup kering Hai kemudian saya akan memasang kembali ke modulnya atau ke casingnya cukup kecil ya dan juga cukup compact disini saya potong untuk sambungan komponen yang mungkin agak menonjol saya potong kemudian saya kasih isolasi kertas ya mungkin ingin menjaga agar tidak ada hubungan singkat ya sahabat objok tv-nya Hai seperti ini hai oke pelan-pelan seperti ini Hai hampir selesai kita pasang hai 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 kemudian Hai kita pasang skrupnya hanya empat skrup saja Oke sudah selesai memasang skrup kita akan coba testing mantap Oke sudah berfungsi Hai sudah ada indikator on dutupnya bisa Hai kemudian kita akan coba testing Hai Oke disini akan saya pasang dulu untuk Hai konektornya karena nanti akan coba dites ya setelah berhasil direparasi untuk sistem suplainya dari 5 volt ke 12 volt CT kemudian ke 42 volt atau 48 volt untuk pantemnya sudah bagus Hai nah disini saya coba pakai audio lumayan jadi saya ngambil audionya pakai Hai pakai Handicam ya suaranya itu tidak ada bassnya memang kalau pakai Handicam tapi kalau pakai HP biasanya bassnya masuk semuanya masuk berhubung saya rekamnya pakai Handicam agar bisa Zoom dari atas jadi hasilnya seperti ini audionya kurang apa ya kurang frekuensinya rangnya itu kurang lebar Hai pantemnya nyala ya Hai Oke jadi teman-teman disini saya sedang setting binggitnya ataupun mencoba fitur-fiturnya sedikit mencoba fitur-fiturnya apakah berfungsi dengan baik atau tidak JG-1 JG-1 FG-1 Hai semuanya bisa di dekatkan Hai manfaat kita oke tinggal cincin low-low high-nya Hai g-g-g-g-g-g kombinasi jikoto jisaduaji jisaduaji mantap Hai Nah disini berfungsi dengan baik ya sahabat top sos TV untuk mikrofonnya dan juga audionya juga berfungsi dengan baik berarti service hari ini selesai semoga bisa bermanfaat bagi sahabat top sos TV semuanya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video video berikutnya jangan lupa like comment dan juga subscribe terima kasih dadah hai hai hai